Pada saat kita mau kenal sama orang baru, mau jadi nggak ngerti lagi, mau belajar lagi dari nol lagi, Anda bukan orang yang paling bijak di ruang lagi karena sekarang Anda di satu bidang yang kita bukan siapa-siapa dan justru harus tanya sama orang, gimana sih caranya, ajarin gue dong, gitu. Hai teman-teman, hari ini kita kedatangan Dian Sastrowardoyo, orang yang sangat terkenal di Indonesia dan sangat sudah mempengaruhi secara positif masyarakat luas di Indonesia. Hari ini kita akan ngobrol banyak dengan Dian mengenai masa kecilnya dan profesinya akhir-akhir ini dan tentunya endgame-nya untuk ke depan. Dian, terima kasih lho bisa hadir lewat Zoom. Iya, sama-sama Pak. Dian, saya mau tanya nih, Anda kan sekolah di Don Bosco, TK ya? Iya, kalau nggak salah, bener kan? Terus ujung-ujungnya SM-nya di Tarakanita. Nah, tapi kalau saya lihat tuh ada beberapa sekolah yang Anda lalui. Kenapa kok pindah-pindah? Kalau zamannya sebelum SMP sih, Pak, itu karena mama saya yang ngedaftarinnya di situ. Jadi, soalnya kita pindah rumah beberapa kali, Pak. Jadi ya, oh gitu. Jadi... Iya, saya anak tunggal soalnya. Dan pada dasarnya, ayah saya tuh nggak ngurusin soal mesti daftar sekolah mana. Yang ngurusin tuh mama. Itu selalu mama. Mama tuh kerja ulang jam 11 malam, tiap malam. Jadi kita ya, ya emang dia lah. Dia melalui show lah di keluarga kita. Terus, jadi pindah sekolah tuh ya karena dari rumahnya ayah aku yang bagian keluarga bapak, terus kita harus pindah ke ayah aku yang keluarga bagian mama gitu. Jadi dari Jakarta Selatan pindah ke Jakarta Timur, abis itu pas SMP baru aku dikasih kebebasan. Setelah ibu saya menemukan Steven Coffey, 7 Habits of Highly Effective. Oh, wow. Aku ingat itu. Iya, iya. Dan dia kayak kasih aku, the liberty of you actually are entitled untuk bisa menentukan sendiri hidup kamu selama kamu tahu apa aja konsekuensinya dan tahu hidupnya apa, kamu bebas mau daftar di sekolah mana aja, asal kamu sendiri yang daftar dan ngurus semuanya. Jadi mulai daftar tuh SMP tuh aku maunya masuknya Santa Ursula sebenarnya. Aku daftar Santa Ursula, Santo Vincenzius, sama Marsubirini. Santo Vincenzius sama Marsubirini diterima, Santa Ursula nggak diterima, dan aku terluka. Dan akhirnya masuknya Santo Vincenzius karena dengan mimpi, karena itu satu syarikat, satu yayasan sama Santa Ursula, aku pengen SMA-nya Santa Ursula. Nggak tahu ya, pada saat aku udah tahun 97 itu, aku daftar Santa Ursula. Aku nggak mau menjadi anak Santa Ursula lagi. Jadi aku daftarnya Tarki, dan aku ingin menjadi anak Tarki lebih dari Santa Ursula. Aku cuma daftar dua, Santa Ursula sama Tarki. Yang di Pulau Raya? Pulau Raya, M-Pusa. Terus akhirnya Santo Ursula udah keterima, karena kita satu yayasan kan? Jadi kita harus kayak bayar uang pangkal, waktu itu gimana dong nih? Tapi aku kayak berdua tiap hari gitu, tolong diterima, ditariki dong. Aku nggak mau untuk dia Santa Ursula. Karena kalau misalnya nggak diterima ditariki, aku pakai siapa? Suster Chico itu yang bisa berlindungi kepada karirku. Karena waktu itu udah mulai gadis sampul segala macem. Dan rumornya kalau jadi anak santu-santua tuh semua modeling karir apa di luar sekolah itu harus di-drop semuanya. Nanti pun menjadi atlet, nanti pun menjadi musician, nanti pun menjadi model, apalagi. Wow. Sangat mengganggu. Iya kan? Terus di Tarakanita apa aja? Nge-ban katanya? Nuansa? Oh iya. Nuansa dari SMP, Pak. Vokalis lagi ya? Vokalis. Jadi waktu SMP tuh aku nge-ban sama anak-anak SMA 3. Jadi nuansa tuh anak-anak SMA 3. Banyak artisnya tuh SMA 3. Dulu tuh ada Bonita. Mbak Bonita, anaknya Om Kus. Dia tuh anak-anak 3. Dan anak-anak 3 tuh bandnya bagus-bagus. Dan dulu semuanya acid jazz, Pak. Jadi yang mana Incognito tuh lagi keren-keren ya. Kita semua nge-ban itu acid jazz. Bawainnya tuh masih teman saya. Iya, saya masih menanggung lagu itu. Iya kan? Iya, iya. Dan kemudian Basia gitu. Bawainnya lagu-lagunya gitu. Terus sama ada beberapa lagu alternatif. Nah dulu sebenarnya nuansa tuh salah satu band gigi. Tapi trainingnya apa di musik? Klasik? Atau langsung aja nge-ban? Mereka sih nge-ban aja. Saya ga tau mereka training apaan. Mungkin mereka les sekitar kali ya. Kalau aku sih, saya pikir keluarga kita selalu ada deket sama musik. Mbak saya di piano. Dan aku kan dulu katolik. Jadi kita setiap minggu ke gereja, kita semua harus nyanyi. Kor, itu seperti mandatory. Jadi saya pikir semua orang terbuka pada musik setiap minggu. Jadi ya emang musik selalu ada bagian dari keluarga kita gitu loh. Kayak, Mbak saya kan punya adik-adik 5. Dia yang pertama. Dia di elder. Terus yang empat adik-adik itu selalu kita jajaran gitu kalau di gereja. Dan mereka setiap kali nyanyi lagu gereja yang, kita katolik ya bukan Kristen ya. Jadi lagu-lagu itu lumayan boring gitu loh. Lumayan normal itu lah gitu. Mereka tuh bisa pecah suara, 5 suara sampai kayak, Waduh ini kayaknya ini gereja katolik sama gereja Batak nih gitu. Mereka kapella yang sampai wah gitu. Yang kayak, oke. Terus Akhtar Danos kak malu gitu. Soalnya mereka yang paling mengambil semua gereja gitu. Choirnya mereka. Terus genre apa aja selain acid jazz? Oh, zamannya nge-band genre alternatif kayak Cheryl Crowe, Alanis Morissette. Aku dulu, aku suka banget aku dengerin dulu Pearl Jam, Smashing Pumpkins. Smashing Pumpkins tuh yang albumnya Siamese Dream. Jadi dulu kayak suka banget ya. Tapi terus sempat kan kita ekspos sangat berbagai macam pertemanan ya Pak ya. Ketika kamu ekspos dengan teman-teman atau teman-teman yang punya aspirasi musik yang lebih, itu kita terbuka juga kan horizonnya. Tiba-tiba jadi mulai dengerin Dave Matthews Band, mulai dengerin Pat Metheny. Jadi tiba-tiba oke. Tidak beneran. Dengerin Pat Metheny. Dengerin Pat, dan aku sentuh dengerin. Ada yang progresif rock tuh apa namanya, yang cuma bertiga tuh yang kalau kita dengerin tuh kayak dengerin, Bukan, aduh kayak lagi dengerin Tony, Pak Tony, siapa sih itu? Aduh aku lupa ada namanya musician Indonesia yang rambutnya putih semua, pakai partitur, tapi kalau kita dengerin tuh yang kayak otaknya ikut muter gitu. Kayaknya abis nonton itu, eh kan dengerin itu langsung kayak agak lebih pinter dikit. Kamu mendapatkan saya, man. Tidak, aku kehilangan. Pokoknya gitu deh. Namanya apa sih Dream Theater? Oh Dream Theater, oke. Saya pikir band Indonesia. Band Indonesia juga ada yang kayak gitu. Band Indonesia juga ada yang kayak gitu. Dulu ada band. Bapak tau band diskus nggak? Enggak. Bapak cari deh. Jangan ada kaset ya. Itu Bapak bangga sih sebagai orang Indonesia ada. Wow. Itu semuanya. Orang band Indonesia? Orang Indonesia semua, rata-rata Ui. Oke. Rata-rata semua belajarnya klasik. Mereka bikin progresif rock itu dengerin partitur klasik. Tapi mind-blowingly genius sih Pak menurut saya. Wow. Oke. Saya lihat. Ini kayak kokpit di Indonesia yang mainin lagu-lagunya Genesis gitu. Atau mereka do cover atau original? Tidak. Mereka bikin original. Oh wow. Oke. Lucu nggak pernah denger. Ini tuh kayak angkatan UI 93 Pak. Jadi itu kakak-kakak saya banget. Bedanya mungkin 7 tahun gitu dari aku. Oke. Oke. Terus nyanyi, terus kapan? Oh dan terakhir-terakhir kuliah dengan Jimi Hendrix-nya. Idol saya, Jimi Hendrix, Miles Davis. Waktu saya sampai SMA. Iya, Miles Davis. Wow. Akhirnya yang paling favorit sih akhirnya malah standar jazz kayak Billie Holiday, Ella Fitzgerald. Akhirnya yang begitu Pak. Oh my God. Anda pernah beritahu saya ini. Nggak pernah dikasih tau saya. Anda suka jazz. Ya kan waktu itu konteksnya bukan ngomongin musik. Dulu jamannya saya suka nyetir ke Depok, kan saya kuliah di Depok kan UI. Depok tuh kan rasanya mataharinya kayak ada tiga gitu kan Pak. Anda tahu, cara hanya untuk membuatnya merasa kayaknya lebih panas daripada itu adalah dengerin standar jazz. Dan bayangin bahwa Anda di New York gitu loh. Kayak oke, ini kayaknya lumayan jadi lebih breezy nih. Gue dengerin Miles Davis. Apa dengerin itu? Hermi Kulit dulu Pak. Tau nggak Pak? Ada yang standar jazz album. Itu dulu saya syuting Passive Basic tahun 1999 atau 2000. Itu saya dengerin di Parang Tritis dan Parangkusumo Gurun Desert of Bromo. Itu dengerinnya Hermi Kulit. Wow. Gila nggak ngebayang. Nggak ngebayang. Saya pikir Anda tuh dengerinnya yang pop culture. Yang pop culture top 40 ya. I'm sorry. I'm a bit more high-brow than that. You know, no wonder. You know, you're so broad based. Iya kan? Anda bisa keren di sekolah, keren di acting, keren di nyanyi. Terus now you're so big into health, so big into pendidikan dan segalanya. Mungkin itu. Karena bassnya tuh sangat broad dari kecil. Karena Anda suka banyak genre. Bapak saya setiap pagi hari Minggu tuh masangnya tuh ini, Michael Franks. Oke. Waktu itu mah bisa nantuk tuh kalau dengerin tiga lagu. Iya itu dah. Jadi tiap hari tuh gede-gede gitu di setel di satu rumah denger. Dan saya pikir yang yang mendengar standard jazz tuh bapaknya mama. Jadi saya pikir tahun 60-an gitu dia koleksi piringan hitam. Oke. Dan mereka semua mendengar Louis Armstrong gitu gitu. Interessant. Terus kepikiran untuk acting kapan tuh? Waktu SMA atau SMP? Waktu itu SMA. Sebenarnya saya kepikirannya bukan buat acting, Pak. Tahun 1999 tuh saya benar-benar suka film making. Saya menonton film yang namanya Good Will Hunting. Terus ada film-film kayak Dead Poets Society. Dan saya terlihat oleh film-film itu. Konklusi saya ternyata bagaimana film-film kayak bikin movement, ada movement gitu di dalam psiki kita. Saya tertanya-tanya ketika Indonesia akan memiliki film-film itu yang menginspirasi Anda di dalam hidup Anda gitu ya. Dan itu kan nggak kelihatan fisiknya. Tapi itu berubah menjadi orang lain. Jadi saya ingin menjadi director. Jadi tiba-tiba saya tahu menjadi director kan harus kayak pendidikan formal apa segala macem. Terus akhirnya aku pengen magang ada satu produksi film indi namanya Bintang Jatuh. Dan saya pilih untuk asisten sutradara. Tapi ternyata tidak, kita sudah memiliki 3 asisten sutradara. Jadi gimana dong? Ya apa yang kita punya adalah role untuk dona gitu loh. Duh yaudah nggak apa-apa lah bayarannya 500 ribu, syutingnya cuma 7 hari. Ya anggap aja uang bensin yaudah nanti gue. Oke gitu loh. Maksudnya saya akan belajar proses untuk membuat film indi. Tapi kamu harus berjanji, kamu harus memberi saya akses untuk gue bisa lihat caranya lu bikin film. Itu adalah dengan Handicamp, Pak. Jaman itu. Wow. Terus Rudy Sujarwo kan. Jadi saya kolaborasi di proyek itu. Ternyata proyek itu jadi sukses. Terus jadi kayak memberi saya beberapa role dan part di Pasir Lebih Sik. Terus di, habis itu di Adap Ringan Cinta. Mbak Nen Ahnas dan Mbak Mira Lesmana ingin membuat saya setelah melihat Bintang Jatuh. Karena.. Itu film pertama kan ya? Film pertama. Tahun 2000 ya? Tahun 2000 ya? Tahun 2000, tahun 1999. 1999, oke. Jadi setelah itu, aku keceburnya jadi aktor. Karena setelah kamu terbuka menjadi profesi gitu loh, itu sangat susah untuk memperkenalkan kata-kata gitu loh. Jadi orang tidak pernah melihat kamu, dan kemudian memikirkan, ya mungkin kita bisa membunuh kamu sebagai asisten sutradara, atau mungkin kita bisa membunuh kamu sebagai asisten script writer. Tidak, kamu sebagai aktor. Ya lu pemain, pemain aja gitu. Jadi sebenarnya kayak dikotak-kotakin gitu Pak. Nah, in order to break that definition about you, type cast itu, itu tuh you need to really work hard to, really work double hard to rekonvinci people that you can actually more than what they're giving you labels gitu loh. Okay. How much tougher was it because you were a woman? Was it tougher just because you were a woman? I think it's a little bit tougher for me a woman. Soalnya gini, teman-teman saya yang pemain yang cowok yang crossover untuk menjadi produser atau crossover untuk menjadi director tuh, mereka lebih selamat oleh kru atau komunitas film industry. Kalau kita perempuan, mereka tuh kayak udah punya this pre-supposed assumption bahwa kita tuh ah, you're just another diva. Emang lu mau capek-capek kerja segala macam. That's why, when I think I wanna grow, tahun 2006 tuh saya akhirnya bener-bener berhenti dulu dari film, dan akhirnya saya sempet masuk kantoran itu kan kak. Because I think the only way to even to prove myself that I actually can do something else other than acting in front of the camera tuh, adalah dengan gue keluar dulu dari industri nya, gue beneran tunjukin gue bisa kerja, nggak bawa atribut itu segala macam. I met you right, Pak? Iya, 2008. Jadi cumuk, jadi consulting. Dung-dung-dung, culun-culun nggak dianggap, aduh. Tapi saat kamu keluar dari zona komfort kamu, kamu berkembang sih, Pak. Betul. Aku ngerasa itu banget. Jadi saat kita mau kenal sama orang baru, mau jadi nggak ngerti lagi, mau belajar lagi dari nol lagi. Kamu bukan orang yang paling bijak di ruang lagi, karena sekarang kamu di satu bidang yang kita bukan siapa-siapa, dan justru harus tanya sama orang, gimana sih caranya ajarin gue dong, gitu. Kamu berkembang. Dan saya pikir itu adalah titiknya sih. Ternyata saya membuat diri saya selesai tentang idea menantang diri saya selama-selama lagi. aku belajar lagi, apalagi gue harus keluar dari kampusen lagi. Jadi, setelah gue kembali di depan kamera, masuk lagi ke dunia film 6 tahun setelah itu, 2013, gue mendapatkan film ini, Ada Pernah Cinta 2, 724, itu seperti romcom. Ya, aku nggak mengecilkan itu sama sekali, tapi bagaimana gue bisa membangun, bahkan sebagai penelitian, gitu ya. Jadi, gue mesti pindah genre nih, gue mesti pindah ke aksi yang nggak akan pernah lagi tawarin ke aku, gue harus bermain sebagai villain, setelah selalu jadi protagonisme. Jadi, gue mengecilkan pengarah dan produser yang aku belum kenal, Pak, dan gue mengecilkan mereka, Hai, aku sangat fan dari kerja lu. Bisa kita makan kopi? Gitu lho. Coba mencoba keuntungan gue, gitu lho. Ya kali aja lu suka sama gue, suatu hari lu bisa menikmati bekerja dengan gue, gitu. Saya tahu lu tidak memiliki bagian dari gue, Ini bukan yang dengan The Mo Brothers. The Mo Brothers, ya. Dia mengecil Timo. Oh, benar? Dari siapa? Dari bapaknya, apa dari ibunya? Jadinya ayahnya dia tuh kakaknya istri saya. Oh, yang dokter. Dia mengecilnya, Kimo. Oh, si Kimo. Iya, Kimo dan Timo. Ya, saya mengecil Timo sih. Oh, Timo, oke. Mereka kan partneran kalau bikin film kadang-kadang. Benar-benar. Tapi Kimo sangat bagus. Saya mengecilnya dan belajar lebih tentang dunia produksi, tentang film. Itu belajar banyak dari Kimo. Dan aku selalu respek sama orang yang nggak pelit ilmu, gitu. Iya. Bagus. Bagus. Hei, kembali sedikit. Sekolah lulus dari Tarki, terus ke UI. Ngambil filsafat. Apa yang terjadi? Nyetrum apa di kepala? Sebelum filsafat saya masuk FHU. Itu lupa hukum. Ampun. Dan cuma betul 2 semester, cuma setahun. Kenapa? IP-nya nggak nyampe 2,6. IP-nya nggak tinggi mungkin karena nggak tertarik. Saya nggak terlibat. Saya ada di klas auditorium, 500 orang, 1 angkatan belajarnya hukum, tata negara. Di mana guru-guru sebenarnya nggak terlibat oleh material sendiri, gitu loh. Jadi kayak, kenapa saya bisa berbicara? Kawan saya itu kayak titip absen. Terus abis itu ada kayak bahagiarisme antara satu. Saya nggak terlibat, gitu. Jadi akhirnya saya nggak akan memimpin saya sendiri. Saya akan keluar aja. Dan kemudian mencoba UMPTN lagi. Pas yang kedua kali aku coba UMPTN, saya masih ingin menjadi pembuatanmu, kan Pak? Dan bagaimana kamu belajar menjadi pembuatan yang baik kalau lu masuknya UI, nggak ada jurusan film. Jadi saya pikir, mungkin belajar filsafat, itu akan memberikan lu dasar struktur. Jadi apa-apa yang kamu ingin melakukan, menjadi pembuatan, menjadi dosen, atau bahkan pembuatan, atau pembuatan, atau pembuatan, atau karakter. Boleh. Anda bisa membuat film filsafat, gitu. Jadi filsafat, gitu. Dan saya nggak menyesal. Saya sangat berharga bahwa saya keluar dari tempat yang aku nggak suka, abis itu belajar lagi di filsafat. Saya sangat terlibat. Saya sangat terlibat oleh filosofi. Aku ketemu dosen-dosen kayak Rocky Gerung, ketemu dosen-dosen kayak gadis Arifia, yang menunjukkan ke dunia ini yang sofisticated, penerbangan, 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 penerbangan postmodern, feminisme. Dan saya sangat faszinasi. Karena mereka benar-benar faszinasi oleh material yang mereka belajar sendiri. Jadi itu kelasnya sangat keras. Lebih dari 20 orang, cuma ada 15 orang. Jadi tidak ada yang bisa dosen di kelas. Dosen tuh akan, eh kamu ngelamun. Ngerti nggak kamu gini? Apa pendapat Anda tentang pikiran ini? Jadi enak sih lebih kayak gitu. Daripada yang 500 orang gitu ya. Iya. Anda sangat mengembangkan perjalanan. Dan oke, kasih tau deh. Kalau sekarang tuh di Indonesia itu menurut Anda, kita kurang nggak sih? Filosofi? Saya pikir kurang. Soalnya. Kenapa? Orang Indonesia tetap berpikir bahwa belajar itu adalah tiket Anda untuk mencari pekerjaan. Itu saja. Dan kalau lu belajar filosofi, sebenarnya tidak ada market untuknya gitu loh. Agak nggak laku sih, Pak. Pas aku pakai ijasa, ngelamar-ngelamar ke Citibank, ke World Bank, gitu. Itu agak yang, oke, jelaskan lagi, apa filosofi? Itu psikologi, kan? Tidak, bukan psikologi. Saya harus mengajukan orang-orang tentang filosofi. Apa yang Anda pikir akan terjadi di masa depan? Filosofi. Kalau saya sih punya pandangan, semakin banyak itu dilakukannya otomasi, atau robotisasi, demand untuk hal-hal yang abstrak, seperti filosofi, itu akan meningkat. Iya kan? Untuk senil. Untuk filosofi. Iya kan? Akuntan mungkin nggak dibutuhkan lagi. 20-30 tahun lagi. Iya kan? Iya. Terus mungkin engineer juga nggak seperti dulu kebutuhannya. Lawyer nggak seperti dulu kebutuhannya. Udah bakal ada aplikasi, kita stuck di mana aja, kita pencet aja udah ada peraturannya, interpretasinya, terus penegakannya kayak gimana. Iya kan? Yang aku senang sih filsafat ya Pak ya. Jadi kan kita belajar, kalau kita mau lulus filsafat kan kita harus bikin skripsi nih. Dan UI itu lumayan tinggi lah gitu loh internasional. Kayak untuk S1, kamu harus memiliki setidaknya dua pisau analisa, berdasarkan teori yang kamu belajar gitu loh. Terserah lu mau ngambil teorinya Immanuel Kant, atau lu mau ngambil teorinya Julia Kristeva, teorinya Sartre apa jenis. Tapi lu harus menggunakan teori itu yang kamu belajar, untuk membuat konklusi antitesa lagi baru gitu. Jadi lu nggak cuma ngambil cut and paste, atau terus restating yang orang udah tahu gitu. Jadi lu bisa tunggu di bibliotek. Tapi lu harus mendapatkan ide baru yang belum dipikirin sebelumnya. Jadi pas skripsi itu saya bikin kritik terhadap industri kelihatan. Kebanyakan nggak Pak? Sementara saya waktu itu lagi jadi model looks. Itu seperti saya menyerang diri sendiri. Kenapa kamu mau melakukan itu? Cuma saya membuat 5 chapter skripsi, dan saya sangat bangga tentangnya. Jadi saya bahas tentang konsep kelihatan. Konsep kelihatan Immanuel Kant itu apa sih? Sebenarnya apa sih yang dibilang kecantikan? Abis itu saya pakai pisau analisa lagi, Bourdieu. Bourdieu itu bilang tentang ada yang namanya sosial, apa sih sebutannya? Pokoknya sosial berat tentang menjadi seorang wanita. Jadi selalu ada konsep yang dimiliki masyarakat terhadap bagaimana perempuan seharusnya bisa look, atau terapresiasi oleh masyarakat. Jadi itu tuh yang ngebatasin banget. Dan untuk bisa mendobrak itu, di bab 3 saya dobrak lagi pakai teori-teorinya postmodernisme feminis. Jadi ada Julia Kristeva di mana. Terus pakai contoh kasusnya Madonna gitu. Ketika lu melihat postmodernisme, yang dia pakai BH yang kerucut itu Pak, yang seperti sangat seksualisasi gitu. Yang Vogue. Yang Vogue. Apakah lu menurut dia sebagai objek seksual orang-orang yang membeli postmodernisme itu, apakah lu menurut dia sebagai subjek? Pertanyaan bagus, kan? Karena saat lu melihat, gambar yang lebih besar di saat dia yang jadi entrepreneur-nya, dia membiarkan bagian dari diri sendiri, yang hanya kelihatan, yang bukan diri sendiri, itu bisa dieksploitasi sama orang-orang lewat postmodernisme itu. Dia sebenarnya menjadi subjek. Yang dijadikan objek oleh mereka adalah orang-orang yang membeli postmodernisme itu gitu. Jadi dia lagi mengeksploitasi dompet-dompetnya cowok-cowok itu yang pada beli posternya dia itu. Jadi dia sadar bahwa lu lu itu nggak cuma satu fase, nggak cuma satu konsep. Ada berbagai konsep gitu loh. Seperti bagian dari lu yang lu mau jual gitu loh. Tapi pada saat lu ngejual foto lu pakai baju seksi, lu bukan jual diri lu seluruhnya. Lu sebenarnya pemimpin di belakang ini sebenarnya. Jadi itu yang sangat menarik kaya roleplay di industri seksual. Dimana aku akhirnya terakhirnya mendukung posisi aku sebagai ambasador brand dari sop seksual. Karena pada saat itu, seperti yang kalian pikirkan bahwa saya mungkin objektifkan diri sendiri sebagai objek seksual atau objek seksual dari kampen ini, pada saat itu sebenarnya gue lagi jadi sobjek, dan lu adalah objek. Itu gitu. Aku kaya ngerasa terlihat dan terlihat banget oleh kesimpulan skripsi aku. Karena aku merasa lebih dari persepsi yang orang punya tentang aku. Aku sebenarnya terlihat untuk membuat persepsi sendiri tentang diri sendiri. Aku terlihat. Aku sebenarnya bisa bergabung tentangnya. Aku bisa manipulasi orang tentang biarkan mereka merasa saya dungu. Gitu loh. Jadi itu sangat menyenangkan. Itu seperti menjadi wanita. Wanita wanita, musuhnya mikir bahwa ini cewek pasti cuma dungu, yang cuma bisa jadi pajangan, trofi, atau apa-apa saja. Pada saat itu sebenarnya saya terlihat. Dan itu sangat menyenangkan. Dan mereka terlihat. Wow. Atau mungkin itu manifestasi dari kebosanan dan kejenuhan zaman. Postur tersebut. Kejenuhan zaman. Oh iya. Poster-posternya si Madonna itu atau? Iya. Iya mungkin. Satu cara untuk melihatnya. Tapi gila nih, ini adalah Dian Sastro yang orang nggak tahu. Iya kan? Yang tahu tuh cuma dosen saya. Rocky Gerung, apa siapa. Jadi ketika mereka memiliki pendapatan tentang saya, ya mereka tahu saya yang benar. Tapi, saya nggak pikir orang sebenarnya sangat menyenangkan bagi saya ini. Karena itu tidak populer, itu tidak menarik untuk mereka. Bahkan membuat mereka merasa intimitasi. Apa yang terlihat untuk mereka gitu loh. Jadi, aku juga kayak, oke, nggak apa-apa juga. Saya nggak harus kasih tahu orang tentang bagian saya ini. Karena nggak ada untungnya juga buat gue kalau orang tahu banyak-banyak. Jadi kayak, yaudah lah. Saya menikmati. Kayak gitu. Wow. Ini bisa terus berjalan. Tapi oke deh. Dan Anda menyelesaikan S1-nya di Filsafat, terus S2-nya di ekonomi kan? Iya. Di UI juga. Kenapa pindahan? Jadi gini Pak, inget nggak waktu saya ketemu Bapak waktu tahun 2009 itu? 2008. 2008. Saya paham bahwa sebagai lulusan Filsafat, kerja di perusahaan manajemen konsulting, itu agak-agak bikin kita.. Maaf, 2009. Anda benar. 2009. Itu juga kayak di typecast sebagai, oh kamu anak lulusan Humaniora. Jadi, saya hanya diberikan proyek yang berhubungan dengan perusahaan manajemen. Jadi kayak lebih, itu adalah perusahaan manajemen. Jadi saya diberikan proyek itu asesmen. Wired ya kalau nggak salah? Tidak, itu adalah Hey Group. Sekarang udah merger jadi Corn Fairy kalau nggak salah. Jadi dulu saya dapetnya proyek asesmen, pokoknya yang lebih tentang, lebih psikologi gitu loh. Terus saya mau masuk ke rem, saya mau masuk ke strategi. Nah untuk orang-orang yang bisa masuk ke strategi, ternyata yang dapet tuh anak-anak lulusan ITB Pak. Lulusan Engineering kayak, kenapa itu gitu loh. Pertanyaan besar. Ngobrol sama bos saya, atasan saya Pak Silvano waktu itu. Ya gimana ya, kita soalnya kalau strategi, kita harus bisa berbicara dalam bahasa CEO, level C-suite. Dan cara mereka berbicara adalah, mereka perlu lihat dalam segala macam tuh, dalam bentuk ROI, dalam bentuk angka. Rasio return on investment, kalau kita, mereka invest di servis kita, apa aja sih kita harus bisa terjemahkan itu dalam bentuk angka, dan performance secara finansial. Oke, berarti saya harus kenalan sama yang namanya angka. Itu kan itu bukan forte. Saya sadar kalau saya mau berkembang, mau lebih masuk ke tempat yang saya, kayak sebagai strategi, saya harus belajar angka nih. Saya harus selesaikan dengan nomor. Jadi saya ngambil manajemen keuangan akhirnya, dan itu saya baca buku akaun 101 tuh. Kayak saya baca novel tau nggak sih, Pak. Saya nggak ngerti. Ini apa, dan Anda nggak bisa bergantung pada dosen kan, karena dia nggak akan punya waktu untuk jelasin kita sampai ngerti. Bergantung pada teman-teman juga, kita nyusain temennya. Jadi apa yang saya lakukan? Saya bangun hingga 4 jam pagi, ketika semua orang tidur, saya udah punya bayi, waktu itu udah punya anak satu, saya lagi hamil anak kedua, dan saya baca. Dan kalau nggak ngerti, balik lagi, baca lagi. Kalau nggak ngerti, balik lagi, baca lagi. Jadi saya baca seperti novel. Itu kalau melihat buku akuntan, saya warna-wari, Pak. Stabilo semua. Jadi saya dikunyah. Benar gitu loh. Dan ternyata, jika Anda meletakkan pikiran Anda, ternyata tuh nggak ada yang nggak mungkin sih, Pak. Bahkan Anda akhirnya akan memahami akaun dan manajemen investasi. Itu parah banget. Sebagai akauntan yang tua, saya nggak sangat bangga menjadi akauntan. Tapi it kind of limit kreativitas. It stifles kreativitas. Akuntan sih. Karena kan emang udah ada ... Tapi kalau canggih banget, bisa kreatif banget sebagai akuntan. Tapi ... Anda harus memahami itunya kan? Iya. Masukin ledger, jurnal, apa sebagainya. Betul. Anda bisa manipulasi angka kalau jago banget. Tapi dalam ... Dalam cara yang sama. Dalam kreativitas, etik. Tapi lumayan dong, bermanfaat. Bisa ngerti mengenai apa? Manajemen finansial, akuntansi, ekonomi, dan segalanya. Saya juga nggak nyangka sih saya bisa graduate cum laude dari situ. Akhirnya dengan pengetahuan yang saya dapet di situ, saya beranikan diri masuk ke film lagi, tapi saya stretch lagi. Saya nggak mau cuma main aja. Saya mau masuk ke producing. Karena Anda lebih senang. Dan sekarang Anda memahami, setiap bisnis itu harus balik modal. Kalau perlu profit. Kalau enggak, nggak sustainable dong. Jadi Anda harus mengikuti idealisme kreativitas Anda sama bisnis Anda. Saya mengerti bahwa ini semua harus balik modal, duit investor semua harus balik, gitu loh. Saya mengerti itu. Sebelum saya kuliah dan sebelum saya masuk ke consulting, saya masuk ke dunia film tuh dengan ... Bapak tahu nggak sih highbrow yang cuma pengen bikin film, tapi nggak ngerti gimana cara balikin modalnya. Jadi intinya cuma pengen bikin film, supaya di adore aja sama filmmaker yang lain. Gila ya, lu berani banget bikin produk kayak gitu. Aku belajar banyak dari partnerku, Mbak Shanti Harmain. Dia dulu produser pasir berbisik. Dan dia, dia berkahwin dengan staff senior bank dunia, yang juga ngasih dia semua pengetahuan dan ... Kan kita perlu ngerti konteksnya. Ketika. Ketika. Ketika ekonomi global. Ketika ekonomi global. Dan kita berdua faszinasi dengan makroekonomik. Jadi perlu ngerti, kenapa sih gue bikin film? Apa sih kontribusinya film terhadap besaran makroekonomik? Apakah itu penting? Apakah saya hanya bermain di sini, atau apakah saya melakukan sesuatu yang sangat penting untuk kemajuan ekonomi, kemajuan rakyat manusia dalam muka bumi gitu. Sekarang saya udah bisa nemuin itunya tuh, Pak. The answer. Kenapa film tuh penting buat kemajuan peradaban manusia, dan kemajuan bangsa kita secara ekonomi. Jadi saya punya meaning lebih baik tentang menjadi film. Jadi zaman dulu kalau misalnya saya konsultan, dulu lu ngapain lu bikin film 6 tahun? Kayaknya artis aja gitu loh. Kayaknya tidak ada dignitas, dan tidak ada sesuatu yang harus bergaduh gitu loh. Kayaknya lu hanya bangsa, dan lu hanya mencari popularitas, dan uang, uang mudah. Tapi sekarang, saya bisa berdiri dan menemukan teman banker saya. Ya, lu beneran 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 beneran. Saya adalah film. Dan saya tahu saya melakukannya untuk semua hal yang beneran gitu loh. Untuk membuat ekonomi tetap jalan. Tidak apa, lu bisa bilangnya. Wow. Jadi gitu loh. Saya belajar banyak dari Korea Selatan. Dan saya percaya bahwa lu juga percayaan yang hebat, kan? Banget. Tau gak problemnya kenapa? Iya. Sering kali tuh orang Indonesia tuh gak bisa memproyeksikan soft power-nya, bukan karena gak ngerti, tapi gak bisa bahasa Inggris. Iya kan? Kedua, mereka tidak punya konsep yang baik tentang apa yang menjadi seorang Indonesia sebenarnya. Maksud saya. Inilah Endgame. Di episode Endgame berikutnya. Kan Generation Gap itu kan akan selalu ada tuh. Gimana caranya kita memitigasi Generation Gap ini jangan sampai mereka tuh bener-bener kehilangan dari sense of root gitu. About saya tetap orang Indonesia.